Kalau gitu, aku udah mulai ketergantungan sosial media belum ya? Nah, untuk jawab itu, kita harus tau tanda-tanda dari ketergantungan media sosial. Hey guys, welcome to my channel! Kelo-kelo-kelo-kelo! Hari gini siapa sih yang gak main sosmed? Kalian aja bisa nonton video ini karena kalian pengenang sosmed. Dan tertarik untuk nonton video ini karena kalian sangat ngerasain dampak dan pengaruh dari dua kata kunci di judul video ini, yaitu social media and mental health. Beberapa minggu yang lalu, aku upload foto di Instagram aku dengan caption tentang social media and mental health. Dan ternyata respond dari kalian tuh banyak yang ngerasa wow, social media itu memotivasi dan mencerahkan hari-hari kalian. Tapi ada juga yang karena ngeliat social media yang ada jadi minder, gak pede, ngerasa gak ada apa-apanya dibanding temen yang lain. Ini mesti kita bicarain baik-baik nih. Makanya hari ini yuk kita ngobrol bareng-bareng tentang social media and mental health. Apa yang kalian semua bisa relate. Karena aku pun juga gitu sih. Kita bakal kupas tuntas why we feel what we feel about social media. Seperti biasa, sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu ke channel aku. Klik thank you. Dukung biar channel Claire & Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor satu di Indonesia. And also with my friends on Instagram at PlayHays. So, social media adalah suatu teknologi komputer di mana penggunanya bisa memuat dan membuat berbagai informasi dan berinteraksi dengan pengguna-pengguna yang lain. Yang menarik adalah, tau gak sih kalau pengguna social media tuh ada berbagai jenis loh. Kalian termasuk yang mana? Hayo. Kita liat satu-satu ya. So, menurut penelitian dan jurnal penelitiannya aku sertakan di description box di bawah, pengguna social media itu ada lima jenis. So, yang pertama itu ada unplugged atau jarang atau hampir gak pernah menggunakan social media. Ini adalah kelompok orang-orang yang sangat jarang atau bahkan hampir gak pernah pake social media. Jadi interaksinya tuh mostly yaudah lewat real world kayak gini, lewat komunikasi piece-to-piece kayak biasa. Pokoknya penggunaan sosmednya tuh minim banget. Sosmed ya bukan berarti gak pake komputer atau gak pake teknologi sama sekali. No, just the social media itself. Terus ada diffuse dabblers dan concentrated dabblers. Dabblers disini artinya pengguna sambil lalu. Jadi penggunaan sosmednya tuh sambil lalu aja gitu loh, sambil lewat. Intensitas penggunaan sosmednya pun gak terlalu tinggi. Ya, sekitar 50% lah. Jadi sehari-hari tuh gak melulu main sosmed. Masih ada interaksi sosial sama orang-orang lain. Dan orang-orang ini gak mengalami problematic social media use. Apa itu problematic social media use? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Basically sama aja sih antara diffuse sama concentrated. Cuman bedanya, kalo diffuse dabblers itu orang yang menggunakan banyak platform social media. Kayak misalkan ada Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp, Facebook, dan lain sebagainya. Sedangkan concentrated dabblers itu cuman lebih konsentrasi ke satu sosmed aja gitu. Atau gak sebanyak yang diffuse. Misalkan kayak, yaudah dia cuman lebih mantingin Facebook doang. Dia lebih fokus ke Facebook doang gitu. Gak gak terlalu pake yang lain-lain. Terus yang keempat yaitu connected atau terhubung. Ini mulai warning nih, karena pengguna sosmed yang connected itu dia menggunakan sosial media dengan intensitas yang tinggi. Bisa satu platform atau banyak platform. Dan dia merasa menggunakan sosial media itu adalah bagian dari kebutuhan mereka gitu. Bagian dari kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu wired atau tidak terlepas. Gak bisa lepas dari sosmed. Ini tingkat yang lebih tinggi lagi ketergantungannya. Ciri khususnya dia punya problematic social media use. Apa sih problematic social media use? Yaitu ketika seseorang mulai ngerasa ketergantungan sama penggunaan sosial media. Kondisi di mana dia mulai ngerasa sosmed itu kebutuhan. Sehingga mulai mengisi kekosongan dia. Cie lang, ngisi kekosongan dong. Misal kalau dia lagi stres, dia larinya ke sosmed, main sosmed. Atau kalau dia dapet nilai jelek, atau lagi butok, baik pikiran. Ya larinya jadi main ke sosmed. Mencari pencerahan-pencerahan, mencari kebahagiaan atau rasa happy itu dari sosmed. Karena dapet motivasi dari sana. Nggak selalu buruk sih sebenernya. Sometimes aku pun gitu. Kalau aku lagi pengen dapet motivasi, ya aku buka cerita-cerita yang inspirational. Cuman mesti warning. Karena jangan sampai kita jadi tergantung nih sama sosmed. Karena orang-orang yang wired atau tidak terlepas dari social media ini, nggak cuma berharap mengisi kekosongan dari sana, atau dapet problem solving dari sana, tapi juga berharap dapet feedback dari social media tersebut. Ini nih secara psikologis mulai-mulai alarm. So actually gimana sih social media itu bisa mempengaruhi mental health kita? Atau bahkan sampai bikin depresi atau kecemasan? Yang pertama yaitu adanya idealized body image. Atau karena beauty standard lah bahasa gampangnya. Kita lihat kesana kemari kalau kita buka Instagram, kalau kita buka Youtube, Facebook. Kebanyakan dari mereka menunjukkan yang hits itu adalah yang secara fisik itu bagus. Dan ini menciptakan, ya nggak usah jauh-jauh lah kayak artis-artis. Pasti memang secara fisik tampak indah, tampak estetik. Hal-hal ini yang secara nggak sadar, kita konsumsi setiap hari. Kita lihat setiap hari berulang-ulang di sosmed. Oh yang likes-nya banyak tuh yang ini, yang cantik, yang ganteng. Sehingga masuk ke pikiran bawah sadar kita bahwa standar beauty standard tuh seperti ini loh. Standar kita dibilang cantik tuh seperti ini loh. Sehingga saat kita berkaca, saat kita bercermin dan kita ngerasa burnout like that, muncullah rasa nggak percaya diri. Muncullah insecurity. Dari mana sih awalnya kita ngerasa insecurity? Beside my previous video yang aku bicara tentang insecurity. Video ini kalian bisa tonton di sana. Aku sentil sedikit misalnya tentang social media and mental health. Dan di sini kita bicara tentang social media and mental health-nya. Karena kita cenderung ngebandingin diri kita dengan orang lain, kita ngerasa nggak pede. That's the first thing. Pengaruh buruk social media terhadap mental seseorang. Yang kedua, pasti kalian udah pernah denger juga, yaitu fear of missing out. Atau FOMO disingkatnya. Dulu hits banget tuh istilah FOMO. Apa sih sebenernya FOMO? Gampangannya takut kelewatan sama berita-berita atau trend yang lagi kekinian. Takut nggak hit atau takut nggak ngerti ketika temen-temen lagi ngebicarain sesuatu yang lagi happening banget, lagi booming banget. Kita nggak paham. Terus jadi kayak, apa sih? Apa sih? Gitu. Terus takut ada rasa nggak diterima di suatu kelompok tertentu. Kelompok pertemanan kita lah. Anggep aja kayak gitu. Sehingga ada rasa takut dibilang nggak update. Gitu kalau kita nggak tahu berita-berita terkini. Dan ini membuat seseorang tuh bisa jadi terobsesi sama sosmed. Jadi megang sosmed. Terus kayak, gue harus tahu berita terupdate sekarang. Kayak kalau gue ngobrol sama temen-temen gue tuh bisa nyambung. Kayak gue tuh punya banyak temen gitu. Kayak gue tuh diterima di kelompok pertemanan gue. I totally understand how this feels. Pasti orang-orang yang udah been through high school, SMP, SMA, kayak emang ngerasa bahwa we need to feel like we belong to a group of people. Ya nggak sih? Kayak kita ngerasa kita tuh untuk tahu siapa dari kita sebenarnya juga, tuh tercermin dari temen-temen kita juga gitu. Kita butuh temen. Simply said. Sehingga pada beberapa orang yang kurang bisa kontrol, jatohnya lebih mementingkan kehidupan maya dibanding kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu social media addiction. Atau ketergantungan sosial media. Sosial media. Ketergantungan media sosial. Sorry. Sorry. Okay. So biologically, here is what happens to our brain. Inilah yang terjadi di otak kita. Cara biologis ya. Ketika kita menerima suatu penghargaan, maka otak akan memproduksi atau mengeluarkan dopamine. Saat kita dapet notif. Ada likes-nya banyak nih. Ada komen-nya banyak. Yang ngeliat story kita, viewers-nya juga banyak. Pasti kita ngerasa seneng dong. Pasti kita ngerasa kayak postingan gue bagus berarti. Atau ketika kita melihat banyak orang yang nge-follow kita, kita happy. Kita seneng. Maka otak menerima aliran dopamine di pusat reward atau di pusat penghargaan di otak dan membuat kita merasa seneng, guys. Iya dong, ayo ngaku. Siapa coba yang nggak seneng? Kalau dapet likes banyak, dapet komen banyak, karena postingannya bagus. Banyak yang nge-follow jadinya. I mean, it's human. Manusiawi, wajar. Semua orang pasti pernah kayak gitu. Seneng lah, pasti. Ya kan? Semua kita harus bisa kontrol diri. Rasa seneng ini membuat kita mendapatkan reward dengan minimal effort, gitu. Jadi kita dapet penghargaan, yang besar, yang membuat kita seneng, tapi sebenarnya usahanya tuh minimal. Akhirnya, seperti yang aku jelasin di video Jangan Nonton Film Porno ini, otak lama-lama menginginkan kesenangan ini terus menerus. Jadi akhirnya kita pengen terus nih. Kita pengen dengan harapan tiap kali kita nge-post foto atau kita nge-post video, pengennya likes-nya banyak. Karena enak. Seneng dong kalau likes-nya banyak, ya kan? Nah, itulah sifat dari kesenangan. Kalau nggak pinter-pinter ngontrol, jadinya bisa ketergantungan. That's just how the brain works. Aku nggak bakal jelasin lebih detailnya. Setelah aku udah jelasin di video Jangan Nonton Film Porno ini, sehingga kalau suatu saat kita nge-posting dan kita nggak dapet likes sebanyak yang diharapkan atau kita nggak dapet komen sebanyak yang kita inginkan, akhirnya jadi muncul rasa kecemasan dan rasa tidak puas diri. Yang ujung-ujungnya, bikin kita ngerasa nggak pedik. Bikin kita ngerasa I'm not that good. Bikin kita ngerasa aku nggak sebagus itu. Hanya dari parameter likes dan komen. Ayang banget, kan? Karena sejatinya manusia tuh memang makhluk sosial. Kita butuh penerimaan dari sesama. Tapi jangan sampai kita dikelabuhi teknologi, guys. Jangan sampai sosial media lebih penting daripada kehidupan nyata. Nah, ini dampak buruk yang selanjutnya. Jangan sampai lah kebahagiaan sama kepercayaan diri kita itu jadi bergantung dari seberapa banyak likes yang kita dapet. Bergantung dari how famous you are on social media, on Instagram, on, I don't know, Facebook, or YouTube. Kayak nggak sih? Sosial media itu diciptain sama manusia. Kehidupan nyata itu diciptain sama Tuhan, guys. Semua ini bisa diambil sewaktu-waktu kalau Tuhan mau like and snap. Jadi yuk kita bersikap lebih bijaksana. Jangan egois. Jangan hanya melihat hal-hal yang from a tiny hole dari lubang kecil. You have to see the big picture. Ya nyanyain hidup ini. Be happy! Yang kelima yaitu ketika social media jadi stress coping mechanism atau mekanisme kita dalam menghadapi stres. Ya, jadi kalau kita lagi stres, kita lagi sedih, lagi down, atau patah hati, kita jadi nyari-nyarinya itu mencari pencerahan itu lewat sosmed. Jadi addictive gitu loh. Jadi ketergantungan sama sosmed untuk ngerasa happy. Untuk mencari problem solving dan pemecahan masalah kita. Nah ini mulai nggak bagus nih. Waduh, kalau gitu aku udah mulai ketergantungan social media belum ya? Nah, untuk jawab itu kita harus tahu tanda-tanda dari ketergantungan media sosial. Ada 6 pertanyaan di sini. Ini indikator gampangannya aja ya. Coba kalian jawab masing-masing di dalam hati dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kalian menghabiskan banyak waktu memikirkan social media atau merencanakan pengen pakai social media? Kedua, apakah kalian ngerasa ada dorongan untuk pakai social media terus-menerus? Tiga, apakah kalian menggunakan social media untuk melupakan masalah personal? Untuk jadi pelarian. Pelari dari kenyataan. Jadi pelarian sementara gitu. Empat, apakah kalian sering berusaha mengurangi penggunaan social media tapi nggak berhasil? Lima, apakah kalian ngerasa terganggu ketika kalian nggak bisa menggunakan sosmed? Kayak ngerasa sebel, kesel, harus, pokoknya harus bisa pegang sosmed terus-menerus gitu loh. Dan yang terakhir, apakah kalian menggunakan social media terlalu sering? Sampai punya negative impact ke pekerjaan atau pelajaran kalian? Jangan-jangan ujiannya nilainya jelek gara-gara streaming mulu atau nonton YouTube terus. Nah, kayak gitu nggak? Kalau kalian menjawab ia lebih dari tiga pertanyaan, this could be a warning, artinya kalian bisa aja nih memiliki ketergantungan terhadap media sosial. Oke, seandainya I think I'm kind of addicted to social media. Kayaknya aku tergantung deh sama social media. Apa yang harus aku lakukan? Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, yaitu social media detox. Jadi kita lakuin detox sosmed atau diet sosmed. Supaya kita bisa mulai menjalan hubungan dengan orang-orang terkasih di sekitar kita, kayak keluarga kita. Jadi kita nggak melulu pantengin social media gitu. Misal nih, di jaman-jaman seperti ini kan arus informasi tuh deres banget ya, apalagi kita di rumah aja. Well, by the way, buat kalian yang nonton ini setelah wabah corona ini berakhir, video ini dibuat saat udah sebulan WFH atau udah sebulan di rumah aja. Not being able to go out dengan nggak bisa keluar rumah, dengan nggak ada kegiatan di luar rumah, dan semua kegiatan di dalam rumah, itu membuat kita cenderung terus-menerus pantengin sosmed. Nah, di sini kita harus mengurangi, kita harus bisa ngatur diri kita sendiri. Kita membatasi penggunaan social media kita. Cukup lah, misal dalam sehari kita lihat sosmed tuh malam-malam aja, atau dikasih jam-jam tertentu, kita ngeliat sosmed. Itu intinya detox lah. Trust me, it will feel lighter. Akan terasa lebih ringan gitu, kayak lebih. Pikiran tuh nggak terlalu banyak. You know, sometimes yang bikin kita banyak pikiran tuh ya, ya kita sendiri gitu loh, karena kekhawatiran kita sendiri, ketidakpercayaan diri kita sendiri, mencari-cari pembenaran dan problem solving di luar sana, padahal jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. That's why I learned meditation. Yang kedua, semua itu bisa diakalin. Kalaupun kalian memang belum bisa sepenuhnya langsung sosmed detox, ya kalian konsumsi aja hal-hal yang positif dan membangun dari social media. I'm not saying, aku nggak bilang kalau sosmed itu semuanya burung. Enggak loh. Ya memang ada saat-saat dimana ketika kita down, kita mendapat motivasi dari social media. Misal dengan melihat quote-quote yang bagus, quote-quote yang menginspirasi dan empowering, jadi nggak melemahkan kita gitu ya. Kita bisa loh, mendapatkan hal-hal positif seperti itu, sharing-sharing story yang inspirasional dari social media itu sendiri. Jadi sebenarnya tergantung dari apa yang kita konsumsi dan itu yang bisa kita kontrol gitu. Diri kita sendiri yang bisa kontrol apa yang kita konsumsi di social media. Nggak usah lah kalau misalnya kalian ngeliat postingannya self-gram siapa atau artis siapa itu membuat kalian merasa nggak percaya diri atau membuat kalian justru ngerasa I'm worthless or some kind. Nggak usah dilihat. Mending kalian tuh lihat yang bikin kalian senyum, yang receh, yang lawak, yang comedy, yang lucu-lucu. One that makes you feel happy. That's the point. Tapi ingat, walaupun kita dapet hal-hal positif dari sosmed, jangan juga kita jadi ketergantungan dari dia. Cukup sebagai pelengkap aja. Dan yang ketiga, yaitu balance. Jadi kita seimbangin antara kehidupan nyata dan kehidupan dunia maya kita atau kehidupan social media kita. Social media versus real life. Mereka harus balance, harus seimbang. Emang sih, zaman sekarang kayak kehidupan nyata juga nggak bisa dipisahin dari sosmed gitu loh. Karena sosmed udah jadi bagian dari hidup kita juga. Apapun yang terjadi di sosmed, bisa dibicarakan di kehidupan nyata gitu. Atau sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata, bisa jadi sesuatu juga. Bisa jadi trending di sosmed. Misal, seperti itu. They are connected sih. Tapi kuncinya ada di diri kita sendiri gimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan nyata kita dan kehidupan social media kita. Intinya, aku yakin kalian semua tahu kapan kalian ngerasa sosmed itu udah mulai jadi toxic di kehidupan kalian ya. Jadi kepikiran segala macem. Dan kapan sosmed itu jadi sahabat untuk kalian. Memberikan hal-hal yang baik untuk kalian. Intinya adalah pengendalian diri. Kalian yang tahu kapan kalian harus berhenti dan kapan kalian bisa mulai lagi. So, seperti itu guys. Somed itu baik kok selama kita sendiri bijak dalam menggunakannya. Somed itu hamba yang baik tapi tuan yang buruk. Jadi jangan mau kita dimajikanin sama sosmed ya. Harus kita yang mengatur sosmednya. Jangan sosmed yang mengatur kehidupan kita. Orang kita kok yang nentuin kebahagiaan kita sendiri? Ngapain kita nunggu bahagia, nunggu like, nunggu komen, nunggu follow-followan? Ya kan? Hanya tonton dulu nih video aku yang tips happy anti-bosen ala klaren hei. Jadikan social media sesuatu yang justru membantu memperlancar dan mempermudah kehidupan kalian. Oke? Jangan mau diperusaha sama sosmed. Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Kalau ada yang punya pertanyaan, kritik, saran, mau berpendapat ataupun sharing, boleh banget kita diskusi di kolom komentar di bawah ya. Sampaikan dengan bahasa yang sopan. As always, jangan lupa buat subscribe ke channel aku. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. I'm also being my friends on Instagram at Kloheys. Betulnya butuh saran dari kalian juga sih. Enaknya selama bulan Ramadan kita ngebahas apa ya. Mungkin sesuatu yang lebih mengenal dari kita sendiri gitu. Kayak, you know, things about ourselves. Comment. Seti update-nya di channel aku ya supaya kalian dapat informasi berita terkini tentang kesehatan mental maupun fisik. Kalau bunyiin tombol loncengnya, klik notif. Thank you. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye.